assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 teman-teman youtuber adek-adek semuanya ketemu lagi di channelnya Pankomar ya kali ini Pankomar mau bercerita mengenai ikan Memo ini ini ikannya ini ya Sumatra tapi sama seperti ikan Memo kalau Memo garisnya satu kalau ini garisnya tiga ini dia garisnya tiga ya teman-teman Nah kalau Memo itu garisnya satu ya ini sejenis ikan Memo tapi bukan Memo tapi ini adalah ikan Sumatra ini punya Pankomar nanti di video sebentar lagi Pankomar akan kupas bagaimana cara pembudidayaan penetasan pada ikan Memo ya jadi Pankomar dapat video dari Expedia ya jadi dikembangkan dari Expedia dikembangkan sama Pankomar ya jadi eh jangan lupa di like dikomen dan di subscribe ya pokoknya channelnya Pankomar harus dikelaik dikomentar dan di subscribe dan dibagikan bagi yang pendatang baru atau bagi yang teman-teman yang baru gabung dengan Pankomar bagi yang sudah subscribe tulisannya hitam tidak usah di subscribe ya ditonton aja dan di berikan komentar bagi yang tulisannya masih merah ayu ah dihitamkan ya temen-temen dia channelnya Pankomar berkembang ya temen-temen ini ikan Sumatra ya temen-temen pokoknya sampai ketemu lagi di channelnya Pankomar pokoknya Pankomar sayang-sayang semua adik-adek dan kresnawan semua dan para youtuber ya pokoknya Pankomar hari ini baru pulang kerja nih ya ya capek sekali ya di hari apa ya nih hari Rabu tanggal 30 Juni ya 2021 akhir bulan di bulan Juni bulan besok adalah bulan kelahirannya Pankomar yaitu di bulan Juli ya Pankomar lahir di bulan Juli ya pokoknya doain ya Pankomar ya Happy Birthday tanggal 10 Juli ya minta doanya biar Pankomar sehat dan sukses di YouTube nya ya biar Pankomar dapat penghargaan dari YouTube amin Allahumma amin pokoknya adik-adek semua temen-temen youtuber dan kresnawan jangan lupa dukung terus ya channelnya Pankomar ya jangan bosan-bosan untuk menonton channelnya Pankomar kita selalu bersilaturami ya baik kalau begitu Pankomar undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hai 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 teman-teman youtuber dan kresnawan semuanya berjumpa lagi di my dish channel Pankomar ya hari ini Pankomar mereview ya Bagaimana sih cara pembudidayaan ikan memo yang sedang dirilik oleh para pencinta ikan ya di sini persiapan-persiapan yang perlu harus dilakukan adalah yang pertama yaitu satu persiapan untuk tempat ya disini persiapan untuk tempat diantaranya adalah akuarium akuarium ukuran 40 kali 40 dan tinggi 40 serta menggunakan air air asin ya air laut ya serta sirkulasi air masuk dan keluar dan tempatkan untuk posisi akuarium terang ya dengan sinar matahari ya biar agak sehat yang tahap keduanya yaitu kita memilih induk yang berkualitas pilihlah induk yang berkualitas yang bergerak aktif warna yang mengkilap ya setelah penjodohan antara jantan dan betina biasanya jantan itu kurus ya kalau yang betina atau agak gemuk ya teman-teman untuk proses penjodohan disini proses penjodohan jika kita harus mengamati jika ketidak cocokan antara jantan sama betina itu akan bertarung ya makanya kita harus dilihat jika kalau misalnya nggak cocok kita harus ganti dengan jodoh apa penjodohan dengan ikan yang lainnya ya biar proses peneluran berjalan dengan baik dan lancar ya kemudian yang ketiganya adalah proses peminjahan nah dipilih peminjahan atau peneluran ya biasanya kalau perkawinan ini terjadi adalah akan menari-nari ya biasanya induk menari-nari berputar-putar dan jantan yaitu bergoyang-goyang patah-patah ya Nah ini seperti itu apa yang dilakukan kemudian dia apa pembenahan larpa-larpa atau telur-terur dia terus di ayun-ayun ya apa yang dilakukan oleh sel bentina sama sel jantan ya untuk proses penetesan telur itu sendiri kemudian yang tahap berikutnya adalah mempersiapkan apa yang memiliki nutrisi ataupun makanan ya pakan untuk nutrisi untuk larpa jika lapanya kecil biasanya menggunakan cacing sutra ya karena cacing sutra ini maha maka boleh menggunakan pelet ya pelet yang ukuran kecil-kecil untuk pakal nutrisi yang lebih tinggi ataupun untuk pengembangan lapak itu sendiri ya kemudian tahap berikutnya adalah disini yaitu masa panen larpa ikan memo nah disini dari tulur-tulur yang sudah menetas biasanya jam 8 pagi atau jam 5 pagi dan kita panen jam 8 pagi ya itu bisa menggunakan keringan kain yang lembut ya diambil dari telurnya tersebut di dalam gelas dan biasanya akan menghasilkan in dari induk jantan rumah betina tuh 93 ekor sampai dengan 320 ekor ya untuk lapak nah kemudian untuk proses pembesaran disini dari larpa yang tadi kita perempatkan ke tempat yang lebih besar sesuai dengan jumlah indukan dari hasil ikan memo itu sendiri jika lebih besar ya ukurannya lebih dari 40 kaiting 40 ya atau berdiameter lebih leluasa ya dan disarankan harus air mengalir biar proses pembesaran ikan memo itu sendiri akan prosesnya lebih besar dan lebih cepat ya demikian untuk informasinya yang lebih singkat jangan lupa di like disespek ya sampai ketemu lagi di channel berikutnya ya bye bye hai 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 hai.. Terima kasih telah menonton!